Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Adi Pance Salam Samro Alhamdulillah Hari ini saya mendapatkan kiriman Asbest Yaitu dari Teman partner bisnis saya Rencananya Asbest ini kan beliau dapat Dari bongkaran Di kantor baristan Rencananya asbest ini akan saya Pergunakan untuk renovasi budang Asbest ini kan dapat Dari bongkaran jadi gak semuanya Ada yang masih utuh Ada yang bolong dan yang jelas Ada yang pecah juga karena Pas bongkar Ataupun pas muatnya banyak yang jatuh Ya berikut kita akan Memberitahu cara Penambalan asbest yang bolong Oke Kita akan melakukan Cara penambalan asbest Yang sudah bolong Yang pertama yang jelas Kita harus mempunyai wadah Kaleng ataupun Botol ataupun apa aja Yang bisa buat wadah Wadah bensin ini ya Dan Ini kapus ini kan Gampang lah nyarinya Di rumah atau butuh tangga Pasti ada lah yang Mempunyai ini Kalau gunakan bisa bermanfaat Untuk mengalem Asbest yang bolong Dengan campuran bensin Teman kita sudah mendapatkan bensin Sekarang kita Campur dengan Gabus ini ya Pasal lainnya Apa sini Parfum gak Gabus mas Gabus ya Iya Gabus Sama aja Ini lumayan jok Seperti ini ya Seperti ini ya Tuh Ditik Saya Ngerebus air Agak punya kaca Ini karena Bensin terlalu banyak Nambilnya Bapak-apalah Nanti bisa buat nembel Asbest rumah saya Biar Banyak juga nanti Yang mau di Ini Tambah Langsung Ini ya Apa Mereleh Seperti ini ya Teman-teman Teman-teman Oke mungkin Kira-kira Begini Cara Pengelemen Asbest yang sudah Bolong Dan Tentunya Masih bisa digunain Seperti rasa baru lagi Oke terima kasih Semoga video saya Bermanfaat Untuk yang Belum subscribe Silahkan subscribe Like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax